Halo guys, apa kabar? Balik lagi sama aku Fitria Guys, tau gak sih kalo sekarang tuh lagi dibuka beasiswa PMDSU Mungkin banyak dari kalian yang udah tau, tapi aku yakin banyak juga yang belum tau ya Jadi disini aku bakal ngebahas secara garis besar mengenai pendaftaran beasiswa ini Jadi ini tuh udah batch yang ke-8 loh Apa sih PMDSU itu? Jadi PMDSU itu singkatan loh, bagi pendidikan magister menuju dokter untuk sarjana unggul Jadi ini tuh merupakan beasiswa percepatan bagi mahasiswa pasir sarjana magister S2 sekaligus dokter S3 dalam 4 tahun Nah, ini mungkin banyak dari kalian yang belum familiar, jadi disini aku bakal bahas ya Sebelumnya kalian bisa coba cek aja di website-nya ya Karena ini tuh memang bergensi banget dan worth it karena merupakan beasiswa pool Anyway, ini tuh dibuka hanya sampai dengan tanggal 19 Juli 2024 Di bagian ini kalian bisa lihat untuk download buku panduannya ya Mungkin aku akan bahas dulu bagaimana pedoman untuk PMDSU tahun 2024 Jadi, seperti yang aku bilang, ini tuh udah batch ke-8 loh Dengan banyak banget gitu ya sasaran dan juga tujuannya bahwa memang di Indonesia ini masih kekurangan Doktor yang dalam usia produktif ya Sehingga dibuka lah atau dibuat lah beasiswa ini gitu Agar menghasilkan para dokter-dokter muda Untuk pendanaan beasiswanya itu dari APBN loh Dan juga besaran beasiswanya itu berdasarkan Stadar Bia Direkturat Sumberdaya dan Ditjen Dietrichsristek gitu Jadi, utamanya ini tuh bagi kalian yang memang pengen S2 sekaligus S3 gitu Apakah kalian termasuk salah satu gitu kualifikasi beasiswa ini? Jadi, ini tuh bagi kalian sarjana unggul yang lulus tepat waktu gitu ya Mau tahun 2023 dan juga tahun 2024 Yang pastinya punya gelar sarjana Dan akan memulai gitu ya perkulian pada semester gasal 2024-2025 Dan bukan masuk ongoing Jadi, mungkin mabak ya Jadi, disini tuh ada juga persyaratan untuk indeks prestasi kumulatif atau IPK gitu ya Mulai dari akreditasi PT kalian itu Kalau misalnya A, berarti IPK-nya bisa lebih dari atau sama dengan 3,25 Tapi kalau misalnya akreditasinya B Berarti harus IPK-nya lebih dari atau sama dengan 3,5 Ya, begitu pun untuk ketentuan yang lainnya Jadi, pastiin sebelum pendaftaran kalian membaca dulu semua ininya ya guys Ketentuannya Disini juga ada ketentuan usia Bahwa usianya itu tidak lebih dari 24 tahun untuk lulusan non-profesi Dan 27 tahun untuk lulusan profesi ya Pertanggal 31 Desember 2024 Nah, disini juga ada ketentuan Kalau kalian tuh harus memperoleh rekomendasi dari dosen pembimbing S1 ya Dos bing saat skripsi kalian Terus, pastinya warga negara Indonesia yang sehat Jasmani dan rohani ya Bebas segala jenis obat-obatan terlarang Nah, ini tuh memang nantinya ada surat pernyataan bahwa kalian tuh memang bersedia gitu ya Untuk menyelesaikan pendidikannya itu selama 4 tahun Nah, untuk mekanisme pendaftarannya Kalian bisa lihat disini bahwa Ini tuh pendaftarannya dilakukan secara online di link berikut ya guys Dan melampirkan beberapa berkas gitu ya Berkas yang memang kalian miliki Pertama ada salinan ijasa dan transkip nilai S1 Terus, jika memang sudah menempuh program profesi Berarti salinan ijasa dan transkip program spesialis gitu Terus, ada KTP juga Surat keterangan sehat Surat pernyataan Dan pastinya ini pernyataan bahwa kalian tidak sedang menerima baseline ya Dan surat rekomendasi Serta ada yang lain sebagainya gitu ya guys Nah, untuk pendaftarannya Tadi aku udah sampein mungkin ya sedikit Kalau memang pendaftarannya itu Dari tanggal ya Kayaknya sekarang sampai dengan 19 Juli Walaupun memang sedikit gitu waktunya Tapi aku yakin Kalau misalnya kalian udah niat mau daftar Kalian bisa daftar sekarang aja Habis kalian nonton video aku ya Terus, nanti tuh memang ada seleksi administrasi Dan ada juga seleksi akademik Tapi ini tergantung dengan universitas yang kalian tuju ya Terus, untuk pengumuman seleksinya Sekitar bulan September Dan juga ada penyaluran beasiswa Atau mungkin memulai perkuliahannya ya Tahun 2024 gitu Atau 2025 Untuk komponen pembiayaannya gitu ya Ini terbilang banyak banget guys Mulai dari biaya hidup Biaya buku Biaya penelitian Biaya pendidikan Dan pastinya riset juga Dan untuk UKT ya Pastinya itu udah masuk ke Universitas yang kalian tuju Di sini juga ada beberapa ketentuan ya Jadi guys Pastiin kalian memang Membaca dulu panduan dari beasiswa ini ya Untuk ketentuan polon pernyataan Dan lain sebagainya juga udah terlampir Gimana nih Tertarik gak sih Untuk menjadi pendaptar dari PMDSU ini Jadi kalau misalnya kalian tertarik Buruan daftar sekarang ya Dan kalau ada pertanyaan Komen aja Jangan lupa juga follow aku ya Dan subscribe See you Bye bye Tashikur edirim Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya